Assalamu'alaikum Buya, mana yang lebih diutamakan mondok atau berbakti kepada orang tua Buya? Kalau bisa dua-duanya bareng, jadi bermondok karena perintah orang tua itu namanya berbakti, orang tua nyuruh kamu mondok, maka mondok yang bener rajin sampai jadi ulama berbakti pada orang tua yang pertama. Cuma permasalahannya tidak begitu, orang tuanya melarang mondok, kalau orang tuanya melarang mondok, wahai anak yang soleh untuk menjadi orang baik tidak harus dipondok. Tapi ingat, harus waspada, dekat dengan ulama, berkhidmah kepada ulama tanpa harus mondok. Cuma kalau masih ingin aman lagi, rayu ibundamu, ayahandamu sampai dia mengizinkan mondok. Bukan hal yang baik, tiba-tiba beramai dengan orang tua, tapi sampai berantem misalnya, pengen mondok, enggak dibenarkan. Tapi rayu dengan kalimat yang indah. Kalau ternyata omongannya tidak bisa didengar dari orang tua, minta tolong Ustadz Kiai datang kepada orang tua, sampai faham. Tapi orang tua saya, pengen saya ngambil sekolah umum. Sekarang ada sekolah umum yang ada pondoknya, udah, masih ada jalan menuju kebaikan. Enggak ada. Yang penting, tetap niat berbakti pada orang tua, tetap tingkatkan. Niat untuk mondok tetap tingkat, tingkat-tingkat. Adapun waktunya, ini adalah proses. Mengbuat pendekatan kepada orang tua, merayu orang tua, sampai mengizinkan. Itu saja. Jadi, kalau memang ternyata orang tua itu misalnya, Hei anak yang soleh, orang tua yang membutuhkannya. Ibundanya sakit di rumah. Anaknya mondok. Ibundanya minta pulanglah nak umik sakit sendirian. Maka sang anak wajib pulang karena ibundanya membutuhkannya. Dan ingat orang tua istimewa. Bahkan kalau seandainya anda, semoga anda baik semuanya. Jika seorang anak mempunyai ibu yang sakit, Ternyata pas menjelang Jumat, ibunya pengen ditemani dalam keadaan tertentu, Anda tidak wajib sholat Jumat rawat itu ibundah. Enggak mahal orang tua ya. Keberkahan kita ada pada beliau. Hati-hati dengan orang tua ini saja. Wallah alam bisau.